Tujuh orang pengunjung dan pemandu lagu tempat hiburan malam di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diamankan tim gabungan BNN, Polisi, dan Satpol PP. Setelah menjalani tes urin, mereka diduga terindikasi menggunakan obat-obatan terlarang. Tes urin dilakukan untuk mengantisipasi peredaran narkoba jelang bulan suci Ramadan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Polisi, dan Satpol PP menggelar rahasia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam sepanjang jalur pantura Kabupaten Tuban, Seni Malam. Untuk menghindari bocornya informasi, pasukan dibagi menjadi dua tim yang bergerak sarantak menuju sasaran berbeda. Kedatangan petugas cukup mengejutkan para pengunjung dan karyawan tempat hiburan malam. Setelah memberi penjelasan, petugas langsung melakukan rahasia. Tak hanya melakukan pemeriksaan fisik, petugas juga melakukan tes urin kepada pengunjung dan wanita pemandu lagu. Hasilnya, tujuh orang terdiri dari dua pria dan lima wanita. Terindikasi menggunakan obat-obatan terlarak. Selanjutnya, mereka diamankan menuju kantor BNN Tuban untuk menjalani tes selanjutan. Hal ini untuk memastikan jenis zat kimia yang terkandung. Rahasia sekaligus tes urin ini dilakukan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Tuban jelang bulan suci Ramadan. Kita bekerjasama dengan Sardeskoba, Sarpol, kemudian Yesbang, terus ada dari Medis yang kita dibangun dan BNN ya, dalam rangka mengantisipasi penyelagunan narkoba di tempat-tempat hiburan. Yang kedua, dalam rangka antisipasi menjelang bulan suci Ramadan. Yang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelagunan narkoba. Terkait hasil tes urin, tadi Anda sudah melihat sendiri, kita sampling memang... Disampling ya? Disampling memang, itu nggak mungkin semua ya. Ada tujuh terindikasi penyelagunan wabat keras. Wabat keras, non-narkotika sebenarnya. Penghujung atau karyawan? Itu tadi ada penghujung, ada pemandu lagu. Razia serupa akan terus diintensifkan hingga bulan Ramadan. Apabila terbukti zat yang dikonsumsi merupakan narkoba, maka petugas tidak akan segan-segan memberi sanksi degas. Namun jika zat yang dikonsumsi merupakan obat biasa, maka akan diberikan pembinaan dan dikembalikan ke rumah masing-masing.